Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa crypto seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi token-token yang udah teman-teman request ini dari secangkir kopi minta dibahas lagi soal cold inu sebelumnya kita udah bahas ya ini dua minggu lalu kalau nggak salah sekarang kita akan coba buat update lagi hari ini for inu dipendagangkan dikisaran 0,0075 rupiah hari ini terjadi penurunan sedikit teman-teman sekitar 4% fold ini sendiri itu beritanya kemarin baru aja meluncurkan apa namanya wallet terbaru mereka ya mereka baru bikin Wallet mana dia Wallet nah ini websitenya teman-teman mereka baru selesai bikin Wallet kemudian mereka juga sekarang coba untuk mengintegrasikan nih antara dunia kripto sama kredit sama kredit card ini mereka ada kerjasama-sama bisa bikin project apa namanya kartu kredit yang berbasiskan dengan DeFi di sini ada finger trip kemudian juga ada enam kripto yang juga mendukung teman-teman di di virtual card ini jadi bisa dibilang ini usaha yang mereka lakukan untuk meningkatkan ekosistem kemudian fold ini juga bekerjasama untuk membangun beberapa game dia juga punya game fire teman-teman dan berpartner dengan beberapa perusahaan game ini ada contoh game-nya ada P2P racing pressure teman-teman kita cek kita coba klik play gamenya kita harus koneksikan Wallet saya belum punya Wallet sih untuk untuk fold ini ya karena mereka juga bikin produk yang namanya Wallet nah ini Walletnya teman-teman namanya adalah faulty chart ini bisa dipakai untuk untuk exchange juga ya desentralized exchange dimana di dalamnya ada 0,25% fee yang bakalan di burning teman-teman dalam project daripada fold ini sehingga diharapkan kedepannya harga dari fold ini bisa semakin sedikit jadi untuk untuk token governance nya yaitu fold ya untuk ekosistem yang mereka punya dengan kata lain token ini kalau banyak orang yang menggunakan deksnya yang pakai Wallet dari fold ini maka itu sangat-sangat bagus untuk ekosistem dan juga harga dari fold ini tapi kalau sedikit orang yang pakai Wallet ini maka harga fold ini permintaan untuk tokennya enggak akan terlalu banyak jadi itu nanti akan mengaruh sama permintaan penawaran dan juga supply supply and demand kalau misalnya supply nya banyak tidak ada permintaan ya rugi juga teman-teman harganya bakalan turun ibaratkan teman-teman punya buah mangga tapi enggak ada yang mau beli teman-teman jual semurah apapun kalau kalau apa namanya enggak ada yang mau beli ya bisa jadi teman-teman harus jual lebih murah lagi ujung-ujungnya kan harganya turun tapi kalau supply nya sedikit ya barangnya sedikit tapi yang minta banyak Nah itu biasanya harganya bakal naik jadi begitu juga di market crypto jadi kalau untuk ekosistem yang sudah dibangun oleh fold ini sekarang kan udah clear nih mereka udah bikin beberapa project sebelumnya ya mana dia tadi nah ini ada roadmapnya dia jadi dia udah bikin deks kemudian dia juga udah kerjasama-sama bisa bikin faulty card kemudian faulty echo ada banyak project yang mereka kerjakan teman-teman tapi untuk pergerakan harganya bagaimana kalau kita perhatikan ya untuk fold ini so far pergerakannya dia masih cenderung dalam penurunan sejak April 2023 kemarin harga dari fold ini terus mengalami penurunan dengan volume yang luar nanti kita akan coba untuk ulas lagi teman-teman itu secara fundamental sementara project yang mereka kerjakan udah cukup banyak kemudian mereka juga baru bikin tweet nih yang yang cukup menarik mana ya yang yang ini teman-teman jadi ini so ini itu was dia dibikin dia diciptakan dia dilahirkan untuk di burn Oke ini mungkin sebuah sinyal nih untuk tokennya siapa tahu nanti ada program burn lagi yang dilakukan oleh komunitas sehingga diharapkan sih harganya bisa menguat cuman kalau menurut saya secara fundamental secara orang yang pakai mungkin tokennya enggak banyak ya kalau menurut saya yang pakai deksnya ini mungkin enggak banyak kalau mungkin teman-teman ada yang pakai ya bisa bantu tulis di kolom komentar dong seperti apa experience nya teman-teman karena kalau menurut saya sih persaingan dari desk ini sudah sangat-sangat banyak apalagi yang paling populer kan kayak pin kick swap uniswap itu udah benar-benar merajai bisa dibilang jadi mungkin buat desk yang lain itu kebagian ya sedikit-sedikit aja penggunanya itu teman-teman lalu kalau kita lihat dia dia dari iterscan disini kita bisa lihat nih riwayat transaksi yang terjadi ternyata dalam 6 hari terakhir teman-teman ada perdagangan float ini yang depending dependingnya itu hampir 7 hari loh sangat-sangat lama jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi sesuatu nih ada sesuatu apakah ada error atau seperti apa tapi yang normal normal transaksi yang normal itu terakhir kali dilakukan sekitar 11 jam terakhir teman-teman disini sih kita bisa dapat kesimpulan sebenarnya enggak terlalu banyak orang yang melakukan perdagangan transaksi menggunakan token fault jadi kurang lebih itu gambaran umumnya kita temukan dari pada proyek ini untuk suplai maksimum token ini itu ada di kisaran berapa nih 69 triliun sementara yang beredar itu sekitar 54 triliun token itu untuk exchange yang bisa memperdagangkan udah cukup banyak ya teman-teman coba kita cek pasarnya untuk eksinya ada di Kucoin Uniswap Pancake Swap Bittrex get io Maxi Lbank Indodark jadi udah cukup udah cukup banyak mungkin dia butuh listing di exchange yang lebih bagus yang lebih besar contohnya ya di Binance teman-teman mungkin dengan dengan begitu harga tokennya bisa terdong terdongkrak naik kedepannya kita akan lihat seperti apa price exchange-nya secara pergerakan harga fold inu ini udah breakdown dari level strong support kita sempat bahas ketika fold fold inu berada di atas sini ya teman-teman cuman at the end of the day harganya justru malah kembali terkoreksi dan sekarang fold inu menyentuh area support berikutnya yaitu di sini di harga sekarang teman-teman volume perdagangannya sangat bagus naik sangat-sangat signifikan cuma kalau kita perhatikan dari smartphone ini sangat kecil indikasi yang saya temukan adalah yang jualan aktif jualan ini para retail retail nggak kuat pegang barangnya akhirnya mereka ya jualan aja teman-teman jadi jualan token terus akibatnya apa harga tokennya makin lama makin turun event dia punya event event seperti apa namanya burning coin pun itu mungkin akan berdampak sangat-sangat sebentar jadi harapannya sih kalau ada burning harganya bisa spike naik ya memang bener bah harganya bakalan naik ketika news itu diluncurkan tapi enggak berlangsung lama lagi pergerakan tokannya kemungkinan bakalan turun lagi karena yang paling penting dalam sebuah token adalah fundamental use case orangnya pakai enggak projectnya ada enggak sih kebutuhan orang-orang itu buat beli koinnya jadi itu yang paling penting dalam sebuah project sehingga project-project tersebut bisa sustain bisa berlangsung lama ya jadi nggak cuma naik sebentar terus turun terus hilang ya tokannya bisa untuk survive kalau dia punya use case yang bagus jadi gitu buat volt ini sementara pergerakannya cenderung downtrend kita belum melihat terjadi pola pembalikan arah dari indikator indikator ini juga menunjukkan belum ya bahkan dari MACD nya pun dengan progress istobar yang ijo ini masih menimbulkan tanda tanya apakah volt ini masih bisa berpeluang untuk turun atau tidak kalau kita bandingkan juga ya teman-teman kita sempat update juga di komunitas telegram buat teman-teman yang mau join punya telegram boleh langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di sana aku sering bagikan beberapa news teman-teman di komunitas kita ya di sini aku ada sempat update juga beberapa token yang termasuk sekuritas ini baru aja di launching atau dirilis oleh SEC jadi tokan-token yang masuk ke sini ke bagian sekuritas ini harganya rata-rata pada drop hari ini itu ada solana metik sandbox atom ya kumpulan baguslah teman-teman untungnya volt ini nggak masuk ya jadi itu buat sekarang karena volt ini masih cenderung pergerakannya ditentukan oleh pasar ya jadi semoga ekspektasinya sih di harga sekarang ini bisa dapat yang namanya demand sehingga harganya bisa kembali menguat lagi kalau dia drop level ini apakah bisa turun lebih dalam ya tentunya bisa teman-teman jadi masih bisa turun kalau dia akhirnya jembol dari level support terakhir ini oke deh gitu aja pembahasan volt ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kalau ada pertanyaan lain mungkin ada lain-lain buat dibahas bisa tulis langsung di kolom komentar oke sekian aja akhir kata saya Andri terima kasih terima kasih